Seperti inilah pohon-pohon bonsai milik warga di Kampung Ramalingkungan atau KRL Cinta, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang dijual secara bervariasi dari mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Tanaman mini atau lebih dikenal dengan sebutan tanaman bonsai adalah koleksi seorang warga Komplek Al Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, yang mengisi hari-harinya dengan bergelut menghias dan mengukir tanaman tersebut, hingga menjadi unik dan indah, serta bernilai ekonomi tinggi. Dan dijual secara online maupun langsung di lapak tanaman depan rumahnya. Menurut penjelasan Nur Hasan, tingginya nilai jual pohon bonsai yang dikoleksinya tergantung dari jenis pohon dan hasil kreatif dalam mengukir cabang dan batang pohon tersebut, hingga memiliki seni yang indah dipandang mata dan menjadi daya pikat tersendiri untuk diminati konsumen pencinta bonsai. Kita biasanya kalau beli bibit bahan, kemudian kita buat jadi matang dia, itu sekitar dua tahun baru kita bisa punya nilai jual. Yang termahal itu bukan jenisnya, tapi dia bentuk karakteristiknya yang mahal. Yang termahal bisa sampai satu miliar, ada yang paling murah ya 300-200 ribu saja. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.